untuk itu saya bacakan nur dari siapa nih wow dari teman lama kita nih rupanya nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kang abu royyan kumaha damang syukurlah alhamdulillah semoga kita selalu diberi kesehatan dalam ketaatan kepada allah s.w.t mau tanya ya pak dokter umurku 60 dan prostatku mengganggu seniku apa bisa hilang tuh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi prostat ya prostat jadi prostat itu ada yang jinak ada yang ganas tetapi yang paling banyak itu yang jinak dan jadi pembesaran prostat tak begitu benikna hiperplasi prostat wah gak ngerti ya intinya intinya prostatnya ada pembesaran sehingga disitu nanti jalan air seni terganggu nah sehingga orang yang prostatnya membesar untuk buang air kecil harus ada tenaga ya yang dikeluarkan ngeden ngeden dan tidak tuntas itu cirinya orang sakit bukan sakit orang yang membesar prostatnya kalau pipis tidak bisa tuntas atau kalau pipis mengedan dulu karena tadi prostat itu ada di wilayah yang di tengahnya mengalir air seni dari kandung kemih untuk bisa pipis lah begitu nah untuk penanganannya ya dokter tentunya operasi itu adalah terakhir pilihan terakhir tetapi biasanya ya non operatif dulu makanya ya langkah pertama ketemu dokter dulu nah dokter siapa dokter urologi urologi ya kalau gak ada disitu dokter urologi ya terbedah boleh tapi kalau di kota besar kayak di Sirebon itu sudah banyak ada terurologi jadi langsung ke spesialisnya saja ke urologi jadi nanti mungkin tanpa obat jika memang ya mungkin masih bisa tanpa obat seperti itu nah itu apa dok faktor resikonya sih dok orang prostat itu ya walau alam cuma satu faktor resikonya usia yang kedua hormon begitu hormon jadi kalau pada usia lanjut ada hormon tertentu yang berkurang maka ya ada beberapa orang mungkin satu dari sekian ratus orang itu kemudian terjadi nah pembesaran hiperplasi prostat nah tapi itu jinak sih jinak jadi saran kami saudara kami mungkin yang punya keluhan di usia lanjut kok pipisnya netes atau mungkin tidak tuntas atau mengedan selaturahmi ke dokter urologi ya nanti terserah ternyata operasi atau tidak operasi terserah jadi gini yang penting kita tuh silaturahmi dulu untuk menegakkan diagnosanya seperti itu ya semoga bermanfaat ya demikian untuk kakang broyan semoga jawaban daripada rata tadi bisa apa namanya paling tidak bisa menenangkan ya dari apa yang ditanyakan apakah bisa hilang gitu ya terima kasih